Intro Selama 2 bulan tanpa mendapatkan perawatan medis, seorang balita penderita gizi buruk hanya mendapatkan bantuan berupa susu dan roti dari petugas puskesma setempat. Zikri seorang balita berusia 11 bulan ini tampak meringis kesakitan akibat penyakit gizi buruk yang dialaminya. Untuk mendapatkan perawatan medis, putra keempat dari pasangan Surip dan Irma Lubis ini terbentur biaya. Sang ibu saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai Sumatera Utara menceritakan semua perihal yang dialami putra keempatnya. Untuk membawa Zikri berobat ke rumah sakit, Irma bersama suaminya yang hanya seorang buruh bangunan itu tidak mampu dikarenakan terbentur biaya. Menurut Irma, upah suaminya sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap harinya hanya 80 ribu rupiah tak mampu untuk membiayai kelima anaknya serta membawa Zikri berobat ke rumah sakit. Ia berharap bantuan pemerintah kota untuk dapat membantu membawa putranya berobat. Akibat penyakit gizi buruk, Zikri sering menangis dan batuk dan kini berat badannya hanya 4,5 kg. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.